Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pemirsa Selaibis TV? Senang rasanya saya Adek Febrian bisa kembali mencumpai Anda dalam program obrolan karybosin. Pemirsa, kemarin kita juga sama-sama menyaksikan debat kandidat Kilowali Makassar tahun 2020 yang memang berlangsung di kota Jakarta. Nah, lantas bagaimana euforia kota Makassar melihat dari debat yang dilakukan di Jakarta, terus apa-apa saja yang perlu diperhatikan dan apa yang perlu ditingkatkan untuk debat kedua nantinya. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan masing-masing jubir dari Paslon Kilowali Makassar. Yang pertama dari nomor 1 ada Bapak Alok Natsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat ya Pak Alok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang kedua saya ingin menyapa ada dari nomor urut 2 ada Bapak Fadli Nur. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebentar kita bisa sama-sama cerita juga ya Pak Fadli terkait dengan kasus yang mungkin masyarakat kota Makassar banyak nanya dengan keadaan bumus jaya gitu ya Pak Fadli. Dan saya juga ingin menyapa ada Bapak Al-Hidayat Samsul dari Paslon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Al-Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Wah ini semangat sekali nih Pak Al-Hidayat. Baik. Terakhir saya ingin menyapa ada Bapak Muafiq dari Paslon Imun. Assalamualaikum Pak Muafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tenang ini sepertinya Pak Muafiq ya hari ini. Ya. Baik mungkin saya ke nomor urut 1 dulu deh Pak Alok. Pak Alok ini kemarin kita sama-sama saksikan debat Pilwali Makassar 2020 yang dilangsungkan di kota Jakarta. Untuk euforia tim pendukung dari Paslon nomor urut 1 sendiri seperti apa pada saat debat berlangsung ini Pak Alok? Terima kasih. Kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan maka euforianya sangat luar biasa ya. Sangat antusias. Masyarakat kota Makassar pendukung Adama mulai dari relawan komunitas sampai kepada pendukung-pendukungnya lainnya itu sampai membuat apa namanya nonton bareng tentang pemaparan visi misi yang beberapa item tadi itu. Jadi masyarakat pendukung Adama itu sangat luar biasa antusias untuk menyaksikan pemaparan visi misi itu. Itu di posko utama di Amirullah dan Faisal cukup luar biasa. Banyak masa yang datang. Tapi kita tetap menghimbau dan meminta untuk mengikuti protokol COVID agar semuanya ini bisa berjalan dengan sehat, aman, dan damai. Berarti itu himbawan kita kepada para relawan pendukung dan komunitas yang hadir. Ya. Baik Pak Alok. Kan nanti, bukan nanti, pada saat debat kemarin kan ada yang di dalam ada juga yang di luar nih. Di luar dari ruangan debat seperti itu. Nah untuk di luar sendiri seperti apa sih bisa diinformasikan keadaan dari tim pemenangan Paslo No. 1 di luar dari ruang debat yang kemarin berlangsung. Tentu kalau hal itu tentu masih ramai juga ya di luar, di luar lapangan tentu ramai juga para pendukung Paslo No. 1 karena ini terkait dengan dukungan mereka yang lagi menyampaikan visi, misi mereka dan program strategisnya untuk kota Makassar. Sehingga tidak lebih sama dengan antusiasnya. Ya, antusiasnya apa yang terjadi di Jakarta, di luar, di luar arena pemaparan visi, misi tersebut dengan apa yang terjadi di Makassar. Ya, seperti itu Pak Ade. Baik Pak Alut, jadi tidak ada tindakan-tindakan yang memprovokasi antar masing-masing pendukung seperti itu di Jakarta kemarin. Damai, kelihatannya damai-damai saja ya. Damai-damai saja karena yang ada di situ kan warga kota Makassar. Jadi, ya, saling menyapa karena yang namanya warga kota Makassar hampir dipastikan bahwa yang ada itu adalah warganya semua yang turut ingin memberikan support kepada para paslonnya seperti itu. Jadi, saya kira aman-aman dan damai saja yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Lok. Saya ke Pak Fadli Nur dari paslon nomor urut dua. Pak Fadli, ini kita mendengar kabar terkait dengan anggota dari tim sukses atau tim pemenangan nomor urut dua, Bang Musjaya. ini sempat ditikam seperti itu. Bagaimana kronologi dan keadaan beliau sekarang seperti apa Pak Fadli? Bisa diinformasikan sedikit untuk pemirsa Selain Bistivi tahu. Terima kasih, Mas Ade. Jadi, kalau mau bicara kronologinya penikaman itu, ini kan pada saat yang bersangkutan datang itu memang tidak bisa masuk ke halaman kompas TV. Gerung kompas ya. Gerung kompas. Tadinya dia berangkat ke sana mungkin karena menganggap bahwa ada layar lebar di halaman ya kan. Nah, tiba di sana karena tahu bahwa tidak dibolehkan masuk, akhirnya dia mengusul beberapa teman yang lain yang sudah bergeser lebih dulu ke tempat yang dia nyari tempat ngopi yang bisa sambil nonton kan. Sambil menunggu. Jadi, kejadiannya tidak lama antara dia tiba di area kompas kemudian dia kena tikam itu tidak lama karena dia sebenarnya sudah mau langsung balik menuju ke kafe dimana dia janjian dengan teman-teman yang lain untuk obar. Jadi, kejadiannya di situ dia ditikam saat dia lagi selfie bareng beberapa orang yang ada di situ ditikam dari belakang dan penikamnya langsung kabur. Saat kejadian dia berada di sekumpulan orang banyak yang kebetulan berbaju orang yang kita tidak tahu dari mana. Jadi, memang pada saat itu masih banyak masyarakat yang lain cuman bangmus saja yang memang target sasaran penikam itu ya? Kita tidak tahu ya. Saya tidak bisa menyebut bahwa dia target sasaran. Kita belum tahu hasil identifikasi polisi baik terkait pelaku maupun motif sehingga kita tidak bisa mengejati dulu seperti itu bahwa dia target atau apa atau salah sasaran atau apalah. Yang jelas kejadiannya seperti itu dia ditikam di area yang kebetulan waktu menunggu dekat halte menunggu untuk dijumput oleh transportasi online terus tiba-tiba kena tikam. berarti memang kasusnya sudah diberikan penuh kepolisian seperti itu ya Pak Padli ya? Kita langsung malam itu juga pada saat bangmus dibawa ke rumah sakit sebagian dari kawan juga langsung menuju ke Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan kejadian tersebut dan kita mempercayakan kepada kepolisian untuk mengusur tuntas ini sambil tentu saja juga mendesak bahwa kejadian ini berada pada momentum pilkada yang bersangkutan berada di tengah kelompok-kelompok yang datang yang mungkin semuanya adalah bertujuan untuk meramaikan debat kandidat yang merupakan konten pilkada sehingga kita mengingatkan kepolisian ini harus diusur tuntas karena akan jadi presiden buruk bagi demokrasi kita tidak mungkin kita kemudian akan menghasilkan pemimpin dari cara-cara premanisme karena kejadiannya sangat beririsan dengan kegiatan-kegiatan dimana kita sedang mencari pemimpin terima kasih untuk debat kedua nanti kira-kira apa memasukkan dari Pak Alhidayat sendiri melihat euforia ini luar biasa banyak sekali tim yang datang untuk meramaikan tapi ada kejadian seperti ini di tengah momen pilkada lagi silahkan Pak Alhidayat terima kasih masa masuk ke Jakarta biarkan di Makassar saja karena memang konstelasi politik yang ada di kota Makassar ini betul-betul sangat dinamis dan apapun caranya itu dilakukan tapi itu yang kita diharapkan makanya kami di Dilan memberikan suatu respentatif atau anexample pada masyarakat kota Makassar bahwa kita tetap mengsaksikan kita tidak mampu dan bisa mengsaksikan juga secara langsung lewat virtual di Dilan itu di Baruga Sombere dan kalau pasukan Parpol itu di Partai Hanura kita nobar makanya Dilan tidak memanggil masa untuk kemudian hadir di Jakarta hanya perwakilan-perwakilan saja yang bisa masuk ke dalam adapun yang hadir itu paling tidak itu partisipan nah inilah saya pikir ke depannya debat selanjutnya ada baiknya kita semua tetap bisa mengsaksikan di kota Makassar saja biarkan saja paslon dan didampingi oleh pendampingnya masing-masing sehingga konflik-konflik yang terjadi kemarin itu bisa tidak terjadi saya pikir seperti itu sehingga pesta demokrasi kita ini tidak ada konflik antara satu-satu sama lain kita mengedepankan bagaimana pemimpin ke depan kota Makassar ini dipilih karena programnya dipilih karena pengalamannya dipilih karena paham cara mengimplementasikan programnya bukan karena apapun itu jadi ini bagian daripada contoh dan pelajaran bagi kita semua untuk kemudian kalau kita menghadirkan masa di sana kita tetap kawal masa-masa-masa kita sebagai pertanggung jawab saya pikir seperti itu baik Pak Hidayat untuk tim pemenangan dari paslon nomor urut tiga sendiri pada saat di Jakarta kan memang dibatasi yang bisa masuk ke dalam otomatis juga ada partisipan yang tidak bisa masuk seperti kata Pak Fadli tadi di luar dari gedung debat kemarin apakah memang tim ini sudah merencanakan bahwa kita menentukan tempat untuk nobar itu di Jakarta apakah memang sudah ditentukan beberapa orang saja yang berangkat tidak usah terlalu banyak di Bakasan saja sebagian seperti itu Pak Hidayat iya kalau didilang kita bahkan tidak ada satu pun perwakilan dari partai politik yang hadir di sana yang mereka hadir di sana betul-betul apa namanya mereka temani perjuangan berdebat di sana kemudian memang ada instruksi kepada ketua yang yaitu Andi Yaking Pajalagi kalau tidak kita masing-masing sehingga tidak ada sehingga tidak ada satupun yang dikorbankan yang paling intih dari debat itu adalah bagaimana paslon kami di dilat ini bisa menyampaikan meyakinkan kepada masyarakat itu saja intinya karena debat ini adalah penyampaian informasi saja apa yang dilakukan oleh kandidat kita jadi kita itu saja kita pikirkan kalau yang akan debat ini adalah paslon kita semangat yang kita sudah berikan kepada paslon kita melalui via WA dan lain sebagainya itu sudah cukup paslon kita sudah semangat dalam rangka debat di sana jadi pada intinya kita tetap bisa menyaksikan di rumah maupun di posko pemenangan kita baik terima kasih Pak saya ke Pak Movik dari paslon nomor kurut 4 Pak Movik ini yang paling tenang karena memang melihat dari debat kemarin dari 4 paslon paslon nomor 4 termasuk yang paling tenang dalam debat kemarin untuk program-program menyampaikannya ada beberapa sedikit masukan-masukan dari beberapa masyarakat kalau debat itu bukan yang heboh calonnya tapi tim pemenangan yang hadir pada saat itu jika dilihat debat kemarin bagaimana keadaan dari tim pemenangan nomor urut 4 euforianya di sana seperti apa Pak Movik ada informasi sedikit tidak pertama-tama tetap di Makassar juga ada nomor sama dengan paslon-paslon lain tim-tim yang lain ada dari partai masing-masing partai-partai pengusung ada juga dari beberapa relawan komunitas-komunitas yang setia terus menyaksikan debat kemarin sampai mengadakan nomor di wargup dan sebagainya tapi sama halnya bahwa situasi ini tetap mereka semua Alhamdulillah masih menjaga protokol kesehatan nah kalau kita bicara tentang situasi debat kemarin tentunya euforanya sangat kencang pasien daripada pendukung juga itu pasti punya rasa semangat gairah untuk menonton itu karena kita semua sudah yakin kita semua sudah paham bahwa Pak Irman dan Pak Zunun ini punya pengalaman kaya dengan pengalaman itu artinya debat ini dianggap sebagai hanya bentuk transformasi gagasan langsung kepada masyarakat dalam digital ini karena kita ada beberapa juga yang menyaksikan nobarnya di TV ada juga yang minta apa linknya begini-begini minta linknya linknya ada di Youtube channel KPU ini semua nah kemudian yang mendampingi juga Pak Irman dan Pak Zunun kemarin itu tidak begitu banyak hanya beberapa toko-toko saja karena kan jauh ya jauh kemudian orang juga masih was-was untuk masuk ke Jakarta untuk menjaga bagaimana tetap menghindari adanya penularan Covid artinya itu menjadi satu syarat utama bagi di tim kami tidak usah terlalu banyak yang mau mendampingi itu saja dan situasinya Alhamdulillah kami masih tenang-tenang saja santai di sana kemarin kita berharap Pompas TV menyediakan juga tempat nobar untuk kita kemudian di luar dari itu kita santai-santai juga bersama saya pikir bersama tim-tim yang lain tim Paslon yang lain sampai kita bertemu di salah satu war kop di kota Jakarta juga pada tim-tim Imun juga bertemu di beberapa tim-tim Paslon lain di salah satu war kop di kota Jakarta yang cukup populer karena di situ di war kop itu kan sekumpulan orang-orang Makassar ya di situ tempat kumpulnya lah mungkin Kakanda Alo Kak Padli itu tahu semua lah tempat nongkronnya senior-senior Kakanda-Kakanda itu di Jakarta sana yang pasti kita tetap menjaga solidaritas kita sebagai orang Makassar ketika kita ada di luar dari kota Makassar biasanya kalau kita bilang ada juga orang-orang Makassar yang merantau di sana tentunya emosional kita itu sangat kuat ketika kita lepas dari kota Makassar nah itu yang kita bawa ke sana bahwa ini juga sebagai ajang silaturahmi dengan orang-orang Makassar yang ada di sana menyampaikan situasinya seperti ini mempromosikan juga kandidatnya masing-masing Paslonnya masing-masing dengan berbagai macam program kita memang antusiasnya begitu tinggi kemarin di sana karena di samping itu kita tetap mempertahankan bahwa kita ini orang Makassar punya prinsip abuluh si batang acerah si tongkat-tongkat tonji kita ini punya kekuatan kebersamaan yang kuat artinya kalaupun ada kejadian kemarin situasi seperti itu kecelakaan sampai ada insiden seperti itu saya pikir itu menjadi satu pembelajaran bagi kita semua ke depan bahwa ini hanyalah debat Paslon kita menyampaikan gagasan tidak ada kita di luar ini harus berpikir cerdas bertingkah cerdas juga sehingga proses demokrasi ini berjalan dengan aman berjalan dengan baik berjalan dengan nyaman tinggal bagaimana kita meningkatkan imun di situasi seperti ini mungkin seperti itu KKAD baik terima kasih Pak Mofik selamat menikmati selamat menikmati